Adik-adik, kita sekarang mengikuti cerita Aldo si Ayam, karya modis, Erlangga for Kids. Di suatu pagi yang indah, menetaslah sebutir telur. Dari dalam telur, keluarlah Aldo si Ayam kecil yang berbulu kuning dan halus. Sambil berkedip di sinar matahari yang terlang, Aldo melihat sekelilingnya. Ia mengira akan menemukan saudaranya di dekatnya. Namun, ternyata mereka tidak ada. Aku harus pergi dan mencari mereka sendiri, pikir Aldo sambil bergegas. Aldo belum pergi jauh. Ketika ia melihat sebutir telur putih besar tergeletak di atas rumput, telur itu menetas. Aldo sangat gembira. Mungkin itu salah satu saudaranya. Oh-oh. Shhh. Keluarlah uli si ular sambil melata. Aku rasa kamu bukan saudaraku, kata Aldo sambil tertawa. Uli pun mengiakan. Uli menyarankan agar Aldo mencari telur-telur lain di pinggir sungai. Akhirnya, mereka menemukan satu telur. Dan telur itu sedang menetas juga. Aku rasa kamu bukan saudaraku, kata Aldo kepada Penny. Sambil berjalan bersama menyusuri tepi sungai. Mereka belum pergi jauh ketika Aldo melihat telur lain setengah terkubur di dalam pasir. Mungkin, akhirnya Aldo menemukan saudaranya. Ah, tapi ternyata itu Carrie, si kura-kura. Aldo mulai berpikir. Mungkin ia tidak akan pernah menemukan saudaranya. Namun, tiba-tiba ia melihat seputir telur setengah tersembunyi di tepi air. Telur itu menetas dengan suara krek yang keras. Aldo pun disapa oleh... Haa... Krek, 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 krek. Buga si buaya. Kamu pasti bukan saudaraku, kata Aldo. Buga tersenyum lebar. Bukan, tapi mungkin kamu akan menemukan saudaramu di sana, saran buga. Oh, lihat ada telur lain, teriak Aldo sambil bergegas. Dan Becky si bebek menetas dengan suara keras. Krek, krek, krek. Hmm, aku tidak bersuara krek, kata Aldo. Jadi, kamu juga bukan saudaraku, Becky. Mungkin kamu akan menemukan saudaramu di sana, kata Becky. Becky menunjuk ke telur lain yang ditemukan di dalam sarang berbulu halus. Wow, 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 ternyata itu sarang angsa. Halo, kata Anggi. Dan Angga, si angsa, kecil. Aldo menguap. Mencari saudaranya sangat melelahkan. Perlahan, Aldo merapikan sayap kuningnya yang lembut dan ia pun tertidur pulas. Tapi ketika Aldo tertidur, ada yang mencarinya. Wow, cip, 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 cip. Halo, Aldo. Aldo terbangun dan melihat banyak sekali anak ayam kecil di sekelilingnya. Mereka berwarna kuning, persis seperti Aldo. Akhirnya, Aldo menemukan saudara-saudaranya. Aldo terbangun dan laku. Selamat menikmati. Terima kasihpekat menonton!